Intro Nasib Ayu Ting Ting sudah batal undang ribuan tamu di gedung besar Seserahan juga diminta oleh Muhammad Fardana Nasib Ayu Ting Ting yang akhirnya batal menikah dengan Laitu Muhammad Fardana Padahal hampir undang ribuan tamu di gedung yang besar Tak hanya itu, Ayu Ting Ting bahkan disuruh oleh Muhammad Fardana Untuk mengembalikan seserahan yang sudah ia terima Seserahan itu diberi Fardana saat momen pertunangan dengan Ayu Ting Ting Diketahui, Fardana memberikan Ayu Ting Ting sejumlah 14 kotak seserahan Dalam seserahan berisi perlengkapan hantaran pertunangan seperti orang lainnya Awalnya soal seserahan itu tidak dipersoalkan lagi Karena menjadi milik Ayu, tapi kemudian kondisi berbeda Ayu Ting Ting mengembalikan seserahan yang diberikan oleh Laitu Fardana Kepada dirinya usai gagal menikah Sebelumnya, Darsya Akif, calon ayah mertua yang Ayu panggil papa Sudah mengikhlaskan perang seserahan dan meminta agar tidak dikembalikan lagi Namun ternyata, hal tersebut tidak sejalan dengan pendapat sang putra Laitu Muhammad Fardana Laitu Fardana ingin Ayu Ting Ting mengembalikan semua perang seserahan Yang sudah diberikan ketika bertunangan Dalam pesan tersebut, Fardana meminta Ayu mengembalikan barang seserahan kepada sang ibu Rakaya Pada saat itu juga, anak Abdul Reza dan Umi Kulsum ini Telah mengembalikan seluruh barang seserahan ke pihak Fardana Lantas apa saja seserahan yang diberikan oleh Laitu Fardana kepada Ayu Ting Ting Tunggu video selengkapnya Terima kasih telah menonton!